Intro Apalagi kita ini hanya kementerian ya Kementerian itu sebenarnya yang pada tataran polisi Panggil lah panggilan MAHT ini, kepala staff, anggotaan, kita duduk rame-rame Mari kita pilih strategi kita apa, raya Kamu rumuskan strategi operasi kalian Strategi kita ini, apa kebutuhan kamu Saya yang cari duit, saya yang membayar Nah gitu, bukan saya yang pergi beli Konkretnya begini Pak, tolong hilangkan top down lagi Ya, satu Kedua, jangan beli lagi kapal bekas Oke Yang ketiga, bangun dalam negeri Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dengan rubrik hot news Sahabat Indonesia, saya ingatkan kembali pernah ada semacam polemik di ruang publik Tentang rencana dari Kementerian Pertahanan dalam pengadaan alutsista sebesar 1.760 triliun Ini sempat menjadi polemik di ruang publik dan beberapa tokoh memberikan masukan Dan kali ini kami akan meminta perspektif dari tokoh bangsa juga Ada dua orang, ini beliau adalah mentor kita semuanya, ini salah satu idola saya Pak Ken Beliau adalah Laksamana TNI Penawirawan Benarkensunda Kepala staf TNI Angkatan Laut tahun 2002 sampai tahun 2005 Beliau Kepala staf TNI AL yang melayani dua presiden Dua presiden Masih sehat, masih seperti dulu, masih keren ini dulu idola Angkatan Laut Nah, beliau juga merupakan founder atau German dari Indonesian Institute of Marine Studies Marine Studies Nah, didampingi oleh sahabat saya, ini langganan narasumber dari kanan anak bangsa Bapak Laksamana Muda TNI Penawirawan Doktor Surya Wiranto Beliau kali ini berperan, perannya banyak soalnya Menjadi direktur operasional dari IIMS Pak Institute of Marine Studies Selamat maritime study Selamat pagi Pak Saya terima kasih di rumah beliau Wah saya ikut rumah Bapak mau datang sini ya, saya bangga sekali Wah, idola saya juga Pak Dicobat dulu kalau Pak Jadi dicobat ya Jadi kami sudah lama pengen ketemu Bapak ini Ya, terima kasih Pak Bapak masih ada kegiatan aktif Pak ya Saya masih kerja di perusahaan asing, perusahaan Korea Shield Jadang yang dulunya punya Samsung juga Sama-sama Samsung Baik komersaris Oh, iya iya Bapak ini agak singkat waktu Bapak padat Bapak mungkin mengikuti Tentang kemarin ada polemik di beberapa media Juga beberapa tokoh memberikan masukan Tentang rencana dari Kemenhan Untuk pengadaan alutsista Yang nilainya luar biasa 1.760 triliun Nah, kami sudah mendapatkan beberapa masukan Tapi kayak enggak fair rasanya Enggak afdol rasanya Kalau kami tidak mendapatkan perspektif Dari seorang Laksamana Benatkan Sudah Menurut Bapak gimana? Anu ya Pak? Perspektif Bapak Oke, Pak Rudi Ini memang Isu ini menarik ya Saya ikuti semua komentar Di Medsos maupun Tentu saya ini kan mendirikan satu grup Grup W.A. Yang namanya Mons Mons Moro Old Navy Berbagi Tujuan kita sebenarnya berbagi Beramal kepada Seperti sekarang COVID Kita kumpul duit Kita berikan Bahasan Apa Sekedar susu buah Ke para nakes Ditentu dalam Kata-kata laut Saya kemarin sebulan penuh Menjelang lemak puasa Tiap Jumat kita memberikan Takjil Makan Makan itu Itu Setiap maghrib Ke semua Semua masjid Yang ada di kompleks Jadi Pak Masjid dalam arti Bukan semua Yang ada Jadi Pengurus-murus masjid Tukang sapu Tukang gitu Dan itu Surabaya Jakarta Pak Ya bukan Sudah di pas sini Ya nanti Pada saat Lebaran Dapat parsel lah 301 Parsel Namanya Pak Tadi Mon Mon Moro Old Navy Kita kan akademi di Moro ya Oh Itu tadi Moro itu Surabaya Semua seluruh Indonesia Om Anu Moro itu akademi Tempat akademi Kita itu Kolonel sampai Bintang 4 Jadi mantan kasal aja Berapa-berapa gitu Wah ada di grup itu Pak Ya di grup ini Kita selain itu Kita juga tentu Melakukan Memperhatikan Melihat bagaimana Angkatan Laut ya Tentunya kita masih Masih terbangga Organis ya Organis kita Angkatan Laut Jadi masih mengikuti lah Perkembangan itu Dari Apa yang saya tangkap Saya bilang Dari Youtube Dari WA Posting di WA Saya melihat Memang Tidak salah Kalau orang Mempertanyakan Jadi Tidak ada salah Pak ya Tidak ada salah Karena apa Karena semua tidak mengerti Ya tiba-tiba muncul Saya mau bangun Yang menjadi Pertanyaan kita Membangun Lima renstra Dijadikan satu renstra Sekaligus bangun Jadi 25 tahun 25 tahun Dipepetkan Serta tiga tahun Dua setengah tiga tahun Terus Caranya bagaimana Belinya Kalau itu Menghabiskan uang itu Berarti beli Barang bekas Ada barang bekas Sebab kalau dia Bila itu Barang baru Maka kapal itu Atau pesawat terbang itu Tidak akan datang Dalam kurun waktu Sampai 2025 Nah mungkin Mendeflopnya juga Untuk waktu Pak ya Butuh waktu Pak Saya contoh saja Yang paling gampang Satu fregat ya Satu fregat Sampai dia siap Mulai sea trial Namanya Sea trial itu Dicoba di laut Itu kira-kira Tiga setengah tahun Karena abis Tiga tahun dia bikin Kapal itu Sitar tiga tahun Fregat Kemudian dia Hat Hat itu Harbor Etes Jadi kapal Ikat Dengasih di Darmaga Dia akan tes Semua peralatan Terutama Pendorong Pompa Semua sampai Senjata Radar Dicek semua Kalau sudah Bagus Baru dia masuk Kepada Sat Sea acceptance test Wah di laut Di laut Temu Menembak Macam-macam Meriam Semua dikelaksanakan Sampai Segala Menentang kebocoran Kebakaran Latih Coba semua Alat Alat Karena itu Paling penting Pelampungnya terbuka Atau enggak Terus Kucik karyanya Terbuka Atau enggak Di latihan Semua Kalau itu Sudah bagus Baru kapal itu Diserahkan kepada Pembelinya Itu sudah Setiga setengah tahun Dan saat Mohon Di Ikuti Contoh Mau beli Delapan kapal Dari Italia Dan sudah jelas Disebut Anam baru Dua bekas Dua bekas Kalau Dua bekas itu Mungkin satu tahun Sudah datang Bisa Bahkan mungkin 6 bulan Sudah bisa datang Tapi yang Kalau Anam baru Adalah tidak mungkin Kalau Anam-Anam itu Datang pada Sebelum 2025 Satu kapal aja Butuh Tiga setengah tahun Saya kontrak Kapal Sigma Kelas Dari Belanda Tahun 2004 Desember Kapal itu Baru kita terima Kapal pertama Itu tahun 2007 Bapak sudah enggak Menjepat lagi Sudah enggak Menjepat lagi Dan orang Harus ingat Sebesar Apapun Negara itu Dia Kecuali itu Memang mendesak Seperti perannya Kedua Amerika Karena menghadapi Perang Karena hanya Dengan normal Dia enggak mungkin Bikin kapal Sekaligus 6 turun Begitu Enggak mungkin Jadi biasa Kapal itu Kapal pertama 6 bulan Kapal kedua 6 bulan Kapal ketiga 6 bulan Kapal keempat Dan seterusnya Selesai Jadi kalau itu Fregat Apa itu namanya Frame Atau apa ya Saya enggak pernah tahu Hanya lihat Lihat aja Di surat kabar Itu Kalau di Hitung Dari Dia mulai kontrak 2021 Itu mungkin Kapal pertama Selesaikan Katakanlah 3 setengah tahun Berarti 2024 2025 Terus Terus 60 66 bulan 6 bulan Tapi kalau kapal Nanti A6 Ternyata datang 2023 Kita harus Tiregai itu Bukan kapal baru Pasti kapal bekas Yang dipulas Jadi baru Bisa Kita pernah beli itu 3 fregat MRF Dari Inggris Dokter Terus 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 Itu Kelas itu Bung Tomo kelas Dari Bung Tomo kelas Itu bekas Brunei Brunei beli Tapi kan Something happen Di kapal itu Mungkin Enggak tahu gimana Saya enggak ngerti Dia enggak mau terima Terkembalikan Nah Dia tetap di situ Saya udah bayar Karena sudah kontrak Tinggalin aja di Inggris Dia bikin tahun 99 Kapal itu Mulai diluncurkan Kalau salah 2000 Diluncurkan Belum operasi 2001 2002 Mulai siap operasi Jadi buatan 2002 Kita beli tahun 2011 Artinya dia sudah Baru Stok lama Nah Nanti saya sampe Detail sedikit Sedikit teknis Membeli kapal Atau kontrak kapal Pada satu Kurun waktu Yang pendek Untuk 25 tahun Ke depan Risikonya dimana Risikan Sangat risikan Apa pak risikonya Satu Kita biasa Membangun Satu kekuatan Ini Kan kita Berdasarkan Threat assessment kita Kira-kira Ancaman kita Ini dari mana Pelakunya siapa Aitornya siapa Bentuknya bagaimana Intensisnya bagaimana Sudah dikaji Kemudian kita Menentukan Oh kemampuan Dia Aktor itu Kita sebut Apa itu Di sekolah Kemampuan lawan Maka cara Bertindak saya Begini Itu dikaji Sampai ditemukan Akhirnya ditemukan Kalau begitu kita harus punya kekuatan ini Untuk menghadapi itu Itu loh Karena dari ancaman ini kita menemukan Strategi kita untuk menghadapi ini Yang mampu melaksanakan Atau yang bisa melaksanakan strategi Angkatan daratnya sebegini Dan lautnya begini Udara begini Itu pembohon kekuatan Pendekatan ancaman Sekarang tidak populer Pendekatan ancaman Kenapa tidak populer Karena lingkungan strategis ini Sangat inamis Sudah berubah Ini inamis sekali Sebulan bisa berubah Tadi saya Baru terima Sebelum kita ketemu Natuna Atau La Cina Selatan sekarang Ada modus baru Munculnya kapal ikan Yang dipersenjatai Atau apa kita tidak mengerti ya Dari China Jadi saya tanya Sebelumnya begini Inilah yang disebut Asimetris Asimetrik Sudah mulai Artificial intelligence Sudah jalan Pak Siapa yang tahu Di dalam kapal ikan Isinya apa Kita tidak tahu Itu Kenapa Akhirnya saya langsung bilang Kalau kita bikin sendiri Kita punya Detrain value yang Absolute Kita punya Daya gentar Orang takut sama kita Korea Utara Siapa yang berani sama dia Semua dia bikin sendiri Tapi kalau kita beli dari luar Memang kita punya Detrain value Wah Kelapan fregat sekaligus Pasti ada Detrain value Ya Tapi Tidak absolut Yang kedua Yang tidak bisa kita Kita hentikan adalah Akselerasi dari Perubahan teknologi Sistem senjata Itu Kencayaan Pak ya Cepatnya minta ampun Kita kontrak 2021 2026 mungkin sudah berubah Ya Tidak gampang Saya senang dengar Ketua Bapak Penas ngomong di DPR dengan Waktu rapat kerja Seorang sipil Ketua Bapak Penas Dia ngomong Saya catat Cobolnya dia di DPR Kita Membangun Suatu kekuatan Juang KM Sudah di kontrak sekarang Hati-hati Dengan perubahan teknologi Mas Coba baca itu Ada itu Waktu Seorang dia aja Sudah berpikir itu Itu kalau kita sebut Di dalam melit Di angkatan laut Kita mengenal Namanya Future growth Future growth Nanti saya kasih contoh Jadi Ini Ini yang membuat Kita yang sudah Jadi saya Sebelum saya terus Saya Menjelaskan ini Tidak ada Tendensi Tendensi Untuk menjelahkan orang Menyalahkan orang Tapi Ini secara akademik Dan empiris Apa yang saya pernah lakukan Apa yang saya pernah dapat Di lembaga pendidikan Itu Orang Itu dua harus digabung Kalau hanya berpikir akademik Belum tentu Dia paham tentang Kondisi yang real Jadi orang yang harus gabung Itu saya berpikir Dan saya mengalami Dan melaksanakan itu Sebagai kepala staf Angkatan Laut Pernah melaksanakan itu Sehingga Itu menjadi pertanyaan Kenapa Terus bicara Tiba-tiba Diumumkan Sudah kontrak Delapan kapal Tambah kaget kita Kenapa Satu Tendensi Atla itu Punya suatu tradisi Setiap kasal Baru Setelah dua Tiga bulan Dia biasa Mengundang Para mantan Dan para seniornya Untuk dia Memberikan penjelasan Ini loh Kedepan kita begini Trek kita begini Range truck kita begini Dan saya tahu Waktu saya diberikan penjelasan Tidak pernah menyebut 68 fregat itu Artinya Kapal itu tidak ada di Range truck Ini bukan dari Angkatan Laut Bukan Ini kan top down Kalau benar itu ya Kalau benar Katanya kan sudah kontrak Dan ingat ya Ingat sekali lagi Saya bilang Top down itu Sangat menghancurkan T Kita Pak Mohon maaf Bapak Pernah jadi kepala Setelah Tentang Laut Biasanya dulu kan Harus Kebutuhan dari Harus Jadi kalau Sebenarnya Sesungguhnya Kita mau main Benarannya Kementerian Pertahanan Akan menyusun Suatu strategi raya Berasakan Penilaian dia Dibuatlah Strategi raya Strategi pertahanan Indonesia Kemarin aja Saya juga kaget Padahal satu paparan Di Mabesal Katanya Dipilih Strategi pulau besar Ini Membuat kaget lagi Kita ini Negara kepulauan Dulu 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 Zaman Pak Saidiman Zaman Jain Mulani Itu mereka Menyusun strategi Defensif aktif Pukul musuh Di pangkalan Perjalanan Pintu masuk Dalam Sandi Pandil Dan perhatian Defensif aktif Zaman Pak BNI Jadi menahan kampang Saya tidak setuju Ini strategi ini Kita tidak akan Punya kemampuan Untuk pukul Kita bukan agresor Dan Untuk Mukul Sampai di pangkalan Tidak mampu Coba kalian berpikir Ganti strategi ini Kita pukul musuh Di satu garis Garis Imaginer Bagi angkatan laut Terus bertanya-tanya Angkatan laut Tidak mengenai garis Imaginer Perangkan di laut Harus kita punya DLMC Garis jelas Tegas Exist Atau punya Dimana Killing ground Yang kita akan Harus pasti Harus pasti Karena kita ini kan Satu mobilitas kita butuhkan Firepower kita butuhkan Sustainability Artinya ketahan lama Di daerah operasi Kita butuhkan Jadi perlu presisi Radio and wrestle Kita butuhkan Setiap begitu Sampai di daerah pertempuran Jadi kalau kita baru Sana sudah Mau bergerak Kesana-kesana Gak punya Dimana kita mau bertempur ya Sama dengan Jalan-jalan Ditunjungkan lah Jadi Beda Oke baik Kenapa kita Pak B ini Mas Almarhum Jawa berpikir Kita ini negara kepulauan Orang Kalau sebelum masuk Kita pasti lewat laut Oleh itu Kita pukul Di luar sana Jangan biarkan dia masuk Ya siapa yang bisa Pukul di luar Angkatan laut dan udara Ya Kalau kita sudah Gak mampu pukul Mundur terus Kalah-kalah Kalah-kalah Bampi musuh Menguasai daerah Baru malah Denakan strategi Pertahanan pulau besar Strategi pertahanan pulau besar Adalah strategi Tingkat operasi Ya Tingkat strategi Strategi raya kita tadi Strategi pertahanan Nusantara Ya dibuat Pak B ini Zaman Pak B ini Angkatan Membuat strategi masing-masing Pada tingkat operasi Karena Angkatan Lebih dulu bikin Angkatan langsung Pakai aja Strategi pertahanan laut Nusantara Pukul musuh di luar 200 mil Deteksi musuh di luar 200 mil Jangan sampai masuk Pukul musuh di dalam 200 mil Pukul musuh di pintar masuk Perang laut ke pulauan Begitu dia masuk ke dalam Ini sudah tingkat taktik Segeri lagi laut Tingkat taktik Ya kalah Baru di pantai pendaratan Silahkan Diteruskan Itu strategi pulau besar Itu tingkat operasi Menurut saya Auri Sekiranya begitu Ya begitu Strategi raya begini Maka strategi operasi Saya begini Nanti Strategi pada tingkat taktik Begini Mungkin sudah Terakhir sudah Seperti contoh Apa itu Srembel Deteksi Naik Pang Duduk-duduk Itu tingkat taktik Jadi Kita tidak bisa langsung Strategi saya Ini pulau besar Kita harus Pukul musuh jauh di sana Kembali ke tadi Angkatan laut tahu Tidak ada rencana Tiba-tiba Dan Kita sudah Dua kali mengalami Begini Yang hancur Ya Saya boleh ulas sedikit Sedikit aja Kita pertama kali setelah Hancur kapal-kapal Rusia Karena kita beli Sarkapurongan zaman itu Tanpa memikirkan Persiapan Pangkalan Pemeliharaan Dan uang macam-macam Dalam waktu 10 tahun Habis kapal Kita hanya bisa Dari 12 fregat 3 kelas Kebetulan saya pernah tugas itu Hanya tinggal 3 Itu yang ikut Dalam timur-timur Dari 12 Dan tinggal 3 Yang lain Bisi tua lah Kalau kita istilah di Armada Haji Sukri Oh Haji Sukri Tepuk tangan Orang Madura itu Pedangga Mesti tua Panggil Haji Sukri Kita punya 8 destroyer Destroyer itu Di atasnya fregat Skori kelas itu 8 0 Jadi 0 Haji Sukri semua Haji Sukri semua Haji Sukri Kita punya ririan Nah itu jual keluar Kita akan dipertelin dulu Semuanya RC kita Rocket Chester kita Komar kelas Dan 2 peluru kendali 24 pak Sudah main-main 24 itu 48 Peluru kendali Masing-masing 1 ya 1 kapal 2 ya 1 kapal 2 Gue dulu lagi MTB Motor torpedo boat Belasan Saya lupa Mungkin sampai 20 lah Baik buatan Jerman Maupun buatan Rusia Motor Jerman 4 cuk Rusia 2 cuk Semua Tidak bisa bergerak Semua yang Sudah Habis Karena apa pak Tidak bisa Duit tidak ada Oh duit itu perawatan Pengoperasian ini Iya Oke Kita belanja Seperti belanja di mal kok Begitu Seorang menteri Menteri pertahanan itu Orang sipil Insinyur Juanda Dan menyerahkan itu Kepada Panglima Kepala Staff Kepala Staff Kepala Staff Bersenjata Jendral Nasution Yang melakukan Negosiasi dengan Rusia Pelanja Datang 12 kapal selam Whisky kelas Kita hanya bisa bertahan Tinggal 2 Kemudian tinggal 1 Pasopati Beramaskan sampah Beras massa Di pot Pertelin juga Ini kakak di bal Tinggal 1 Pasopati yang jalan Itu Belum Nah setelah itu Maka kita Mulai tahun 2000 Saya masuk asal Kita harus bangun lagi Duit tidak ada Saya mau ada presiden Mengadap Jelaskan sama DPR Kita harus punya Satuan pemukul Satuan pemukul Kita tidak Betul-betul Sebelum saya masuk asal Sudah datang kapal Jerman Timur Tiga Sudah jadi bisi tua semua Tinggal tunggu Haji Sukri aja Ini sempat rame Jaman itu Tapi saya bilang sama DPR Sayang pak Kita punya 16 korvet Saya bilang Masa kapal ini Setelah umur Baru 10-11 tahun Yang rusak Parah ini kan mesinnya semua Kapal ini Jadi gini Caranya Kalau top down Kalau mau top down Tanya dulu Sama angkatan laut Kebutuhanmu apa Sesuai dengan Cocok kapal ini disini Sesuai atau tidak Seperti gini A16 korvet Parking class Di Jerman Timur Kapal itu dipakai Sebagai hunter killer group Dia hanya duduk di lapang Pangkalan Dia tunggu Ada laporan deteksi Baru ke luar Seperti serigala Hajar Itu dia menggunakan Tiga mesin yang sangat besar Besar Mesin ini Setiap seribu jam Putar Dia harus diangkat Untuk di Overhaul Mahalnya ini Belum lagi Biaya operasi Kalau tidak salah Parking itu Satu etmal Satu hari Dia menghabiskan 36 ton bahan bakar Oh Satu hari Satu hari Jadi orang Kalau lihat Operasikan kapal Angkatan Laut Tidak murah Itu bersatu bahan bakar Kita ada Uang operasi Ada uang makan Ada uang layar Ada uang harkan Harkan itu apa Harkan itu Pemberanan perbaikan Itu 10% Dari anggaran tahunan Dari satu kapal Satu kapal itu Anggaran pembelerannya Satu juta Seratus ribu Kita bawa Harus bawa Belayar Mungkin sampai di Selat Malaka Sana rusak Masuk kita Jadi Gak murah Akhirnya Karena biaya Kita beli kapal Tiga Tiga sembilan Tapi Anggaran kepada Angkatan Laut Untuk pembeleran Tanda ditambah Gitu-gitu aja Dan repot kita Padahal pada saat Kita sudah Pada saat itu Kita sudah Mendatangkan Kapal-kapal baru Untuk Untuk satu Kekuatan pemukul Yang nilai Kecil Tapi cukup Untuk bisa Menahan Bertahanlah Atau Menahan serangan Yaitu Empat Corvette Tiga dari Belanda Satu dari Yugoslavia Dua kapal selam Dari Jerman Dua Main Hunter Enam LST dari Korea Selatan Semua baru New Baru Kapal-kapal baru ini Menggunakan Sistem PMS Plain Maintenance System Dengan ILS Integrated Logistics Sistem Jadi kita Kapal-kapal baru ini Sudah masuk kapal modern Dari kapal Dari Selsin Lampu-lampu gede Berubah menjadi Transistor Sehingga Semua pemeran Diatur Harian Mingguan Dua mingguan Tiga mingguan Empat mingguan Saat tahunan Terus Tiga bulanan Itu Ada Di PMS itu Dan itu harus dikerjakan Tetapi datangnya 39 kapal ini Membuat Yang sudah Bobrok itu Ditambah Tiga dari Inggris Apa namanya Tribal class Ex Malvinas Tambah lagi A6 Fregat Buatan tahun 60an Dari Belanda Yang Sampai sini Generatornya Sudah rusak Ininya rusak Jadi duitnya ini Tidak ditambah Dari Alokasi Anggaran kita Pakai yang sudah ada Uang yang sebenarnya Kita siapkan Untuk menjaga Satu gugus tugas Baru ini Yang masih Subgris Dipakai untuk Kesini Saya jadi kasal Istilahnya Jaman itu Bumega Presiden Itu Angkatan Laut Besitua ya Ngomongnya Ada yang bilang DPR Ini Angkatan Laut Terikat Ini Rezekinya Haji Sukri Karena terikat Dari bagai Itu saya bilang Kalau kita ini Mau potong Itu Kasian Satu Fregat Corvette Partium Itu Sekalu baru Itu sekitar 100 juta Dollar US Dollar Saya punya 16 Tapi Kalau dipotong Dapat berapa Kita Ditimbang Berapa Masalahnya Saya cuma satu Saya minta Mesinnya Diganti aja Kapal ini Jadi baru Tanya Wah DPR Kan Saya Satu kapal Harganya 3.4 juta Dollar Untuk Menghendupkan Kembali Mesinnya Ganti Dengan mesin Baru Buatan Jerman MTU Ada yang Dari Komatibel Komatibel Juga Kalau dipasang Baru Komatibel Tapi kita Tidak Pasang Tiga lagi Cukup Dua Mesin Karena Secara Kemampuan Tempur Dia sudah Menurun Kita Dibeli Dikasih Sama Jerman Timur Kita Beli Torpedonya Tidak 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 Bisa Antisemperin Masih Bisa Oke Meriam Masih Oke Jadi Saya Ambil Kebijakan Waktu itu Dekradasi Dari Kombatan Menjadi Patroli Ini Saya Dekradasi Semua Yang penting Dia bisa Jalan Cepat Meriam Kecilnya Masih Ada Untuk Nembak Kapalikan Aja Pak Mohon Maaf Saya Berlaku Sebentar Ke Pak Surya Bapak Sebagai Direktur Operasional Di IMS Bapak Bagaimana Melihat Rencana Yang tadi Dijelaskan Tentang Rencana Pembelian Delapan Frigate Dari Itali Tadi Dijelaskan Bapak Ini Ternyata Tidak Sesuai Dengan Renstra Tidak Ada Dalam Restor Bagaimana Bapak Melihat Terima kasih Pak Rudi Yang terhormat Pak Benagen Jadi Saya ini Sudah Purnah Tugas Seperti Beliau Tapi Kita Belum Purnah Pengabdian Artinya Pengalaman Kita Selama 30-35 Tahun Pengetahuan Kita Operasional Kita Itu Masih Kita Berikan Pada Bangsa Dan Angkatan Jadi Di Indonesia Institute For Maritime Studies Ini Kita Selalu Mengkaji Tentang Kemaritiman Apalagi Keangkatan Laut Tadi Berdoh Sudah Cerita Banyak Tentang Kajian Pembelian Kapal Kapal Ini Dan Dari Pengalaman Saya Dulu Saya Ikut Ngambil Kapal Tribal Di Inggris Saya Ngalami Ngambil 16 Corvette Total 39 Kapal Di Jerman Timur Itu Memang Luar biasa Perjalan Penyiapannya Pun Luar biasa Butuh Waktu Karena Kita Harus Menyiapkan Tim Dulu Pak Pertama Tim Maintenance Ada Tim Platform Dan Sewako Yang Urus Perjalanan Elektronika Kemudian Tim Pengajar Yang Kita Siapkan Kemudian ABK Saya Dulu Meku Ngambil Tribal Masih Retnan Satu Pak Masih Kura Muda Dan Saya Beruntung Semua Dikursukan Bahasa Inggris Saya Malah Suruh Ngajar Pak Akhirnya Saya Beruntung Dikirim Lebih Dulu Untuk Mendampingi Apa Ini ABK Dalam Training Sana Pak Training Khususnya Kepelautan Pak Melanifikasi Antisubmore Arturi Dan Sebagainya Pak Nah Ini Butuh Waktu Pak Butuh Persiapan Dan Nanti Untuk Batch Berikutnya Itu Kan Awak Pertama Itu Ikut Membantu Menyiap Mengajar Seperti Itu Pak Jadi Dalam Pengambilan Kapalnya Pun Butuh Waktu Yang Lampah Kemudian Operasional Saya Ngalami Sendiri Pak Saya Di Kapal Yohanes Waktu Itu Pak Ya Begitu Batuk Batuk Terus Di Laut Karena Kita Tahu Kapal Itu Kan Kapal Bekas Pak Sudah Sekian Lama Kita Ambil Waktu 61 Kita Ambil Warupun Sudah Diverbrissement Tapi Kan Antara Peralatan Yang Lama Dengan Yang Baru Ini Sinkron Dengan Yang Delapan Kapal Kalau Modelnya Pengambilan Saya Kira Sama Seperti Yang Sampaikan Tadi Pak Dari Pengalaman Kita Dribble Kas Dari 39 Kapal Dari Sama Pak Kita Butuh Waktu Untuk Penyiapannya Pertama Kemudian Setelah Masuk Ke Kita Juga Sama Biar Perawatannya Ini Mahal Maintenance MRO MRO Maintenance Kemudian Repair Sama Overhaul Ini Yang Sangat Mahal Sehingga Uang Yang Ada Dialokasikan Untuk Operasi Angkatan Laut Nanti Banyak Jutru Banyak Kepakai Untuk Ngurusi Barang Barang Ini Pak Nah Kalau Yang Baru Kapal Baru Itu Masih Lancar Kita Gunakan 5-10 Tahun Masih Lancar Pak Tapi Kapal Lama Jelas Sudah Dipakai Sekian Tahun Ya Kita Tinggal Apa yang Bulu Katakan Teri Rusak Rusak Ini Yang Perlu Diperhatikan Dari Pengalaman Angkatan Laut Pengadaan Kapal Itu Menjadikan Pedoman Referensi Bottom Up Itu Memang Perlu Pak Membangun Kapal Perang Ini Tidak Seperti Beli Kapal Sipil Untuk Operasional Satu Kapal Minimal 3 setengah Tahun Biasanya Kita Mulai Dari Penyiapan Pendidikan Dan Harkan Pemilihan Perbaikan Timnya Awalnya Awalnya Tahap Satu Yang pertama Kita harus Kirim Dosen Instruktur Keluar Negeri Ke Tempat Itu Untuk Saya Seperti Itali Kita Tidak Pernah Tau Tuh Ya Buatan Ini Selama Bapak Di Tidak Dulu Kita Tahun 50-an Kita Pernah Beli Kapal Dari Itali Tahun 57 Itu Kari Surapat Dua Fregat Surapati Dan Imam Bonjol Hanya Bertahan 7 atau 8 tahun Haji Sukri Dua Fregat Hasanuddin Dan Patimura Itu Bisa Bertahan Patimura Sampai Akhir Hayatnya Mungkin Sekitar Sepuluhan Tahun Mati Hasanuddin Mati Dulu Jadi Patimura Masih ikut Ikut Timur-Timur Operasi Seroja Ameriam Sudah diganti Jadi Kalau tembak Kesana Jatuhnya Disana Hati-hati Itu Buka-bukaan Aja Jadi Jadi Artinya Itali Tidak Apa Jaman itu Mungkin sekarang Memudahiran Tentunya Tahun Tahun Mahju Kita Pernah Beli Juga Kapal Baru Kita Fatahila Kelas Korvet Dari Belanda Yang Baru Kita Beli Torpedo Dari Itali A244S Dengan MK32 Meluncurnya Tapi Yang saya Mereka Belajar Pulang Mereka Lihat Bawas Buku-buku Buku-buku Terjemahkan Menyarankan Kepada Pimpinan Kita Harus Punya Mockup Ini Kita Harus Punya Apa Apa Itu Alat Instruksi Ini Kita Punya Apa Itu Simulator Harus Ada Semua Disiapan Itu Paling Sedikit Sudah Setahunan Sudah Itu Baru Kita Recruit Personil ABK Dites Oke Masuk Pendidikan Bisa 6 Bulan Satahun Sesuai Dengan Apa Yang Dipegang Alat Beda Antara Pegang Radar Sama Sonar Beda Pendidikannya Kalau Yang Paling Gampang Mungkin Navigasi Itu Mereka Berangkat Ke Negara Disana Dia Sekolah Lagi Belajar Sedikit Mungkin Berapa Bulan Terus Masuk Di Praktek Yang Kapal 8 Dari Masuk Bagian Dari 1760 Triliun Itu Kalau Memang Bagian Dari Kita Monitor Bagian Daripada Itu Jadi Itu Bukan Apa Yang Saya Cerita Tadi Itu Semua Kita Mau Beli Kapal 2023 Kita Sudah Mulai Merancang 2019 Masuk Dalam Rensa Ini Sudah Masuk Seharusnya Ini Sudah Jelas Top Down Risiko Top Down Tadi Itu Kemudian Coba Ini Saya Masuk Lebih Sedikit Nasionalis Negara Kita Sekarang Ini Terus Terang Berat Ekonominya Karena Covid Kita Sudah Pernah Mencapai 6,5% Pertumbuhan Jaman Itu Atau Mungkin 7 Kita Tidak Tau Bisa Drop Sampai Di bawah 0 Minus Minus 2 Kemarin ABPK Saya Baca Di Koran Itu Utang Kita Sudah 6,6000 Sekian Bukan 6,6000 Sekian T Sudah Mendekati 50% Dari Batas Sudah Sudah Mungkin 40% Saya Tidak Mengingatkan Artinya Kondisi kita Sedang berat Dan Masih berat Ke depan Karena Covid Tidak selesai Kenapa Kita Harus Buang Uang Begitu Banyak Keluar Ini Pertanyaan Saya Kenapa Italia Mendapatkan Dampak Covid Yang Begitu Besar Dan Ekonomi Amuradul Bahkan Mungkin Galangan Sudah Mau Bangkrut Juga Kita Sudah Kasih Duit Ke Dia Hidupkan Ekonomi Di Dalam Negeri PT Kita Sudah Bisa Bikin Fregat Sudah Bikin Bikin Kepal Selam Sudah Kita Punya PKR Klas Diponegoro Sama Nguray Yang Baru Operasional Mungkin Baru 4-5 Tahun Barunya Buatan PT PAL Itu Mungkin Lebih Bagus Dari Itu Saya Belum Tahu Frame Panjangnya Berapa Itu Yang Dibuatan PAL Saya Gak Hafal Ya Tapi Intinya Mirip Karena Ini Lebih Kecil 105 Meter Katanya Itali Itu 123 123 Itu Tapi Kita Ini Lagi Bertahap Kita Mulai Bikin Di Belanda Jadi Saya Terapkan Pada Saya Kasal Satu Asrina Saya Laksamana Sumerjono Yang Kemudian Jadi Kasal Juga Kita Harus Mandiri Menuju Kemandirian Ini Konsep Saya Terjelaskan Di DPR Waktu Sama Bu Megau Presiden Kita Harus Mandiri Dengan Memulai Dengan TOT Jadi Kalau Saya Belum Mampu Bikin Saya Bikin Oke Saya Bikin Dari Kamu Empat Ya Tapi Dua Keubah Indonesia Mau Oh Begitu Ya Oh Iya Saya Transer Of Ternalagi This One Day Kita Bisa Buat Sendiri Gitu Sigma Kelas Ini Kenapa Kita Dan Satu Lagi Harus Communality Jadi Jangan Ganti Ganti Lagi Kita Sudah Mulai Communality Ini Sigma Kelas Sebagai Basis Kalau Lain Datang Lagi Alat Dari Lain Lagi Kita Semikir Lagi Bagaimana Store Stok Suku Cadang Bagaimana Peralatan Kita Di Fasilitas Pemiliran Perbaikan Terus Tambah Tapi Kalau Satuin Dan Kita Bisa Bikin Sendiri Absolut Kita Kan Punya Rencana 95 Meter Ini 105 Nanti Naik Jadi 125 Meter Sudah Ada Semua Terakhir 135 Meter Itu Sudah Ada Dalam Dalam Proses Tapi Sekarang Kepotong Jadi Lebih Cenderung Untuk Menubuhkan Di Dalam Negeri Iyalah Uang Begitu Kalau Kita Kasih Ke Dalam Negeri Pajak Kita Yang Terima Anak Anak Kita Putra Putri Kita Pintar Apalagi Dapat Gaji Dan Yang Jelas Sesuai Dengan Kebutuhan Dari TNI Iyalah Dan Bukan Auri Dia Mungkin Sekarang Masih Baru Mulai Dengan Pesawat Turboprop Tapi Kita Mulai Aku Beli Kamu Jet Tempur Tapi Mari Kita Bikin Di PTD Pindah Juga Begitu Aku Beli Teng Kamu Bikin Sini Kerjasama Dengan Pindah Land Sehingga One Day Kita Tidak Tergantung Lagi Keterangguan Ini Sudah Menyakitkan Saya Selama Masa Kerja Di Angkatan Laut Dua Kali Kita Kena Embargo Saya Mengalami Itu Timur Timur Dan Aceh Sehingga Semua Jadi Nol Saya Tau Dia Saya Kemudian Fregat Kapal Terbesar Zaman Itu Fregat Leander Klas Itu Van Spek Itu Delapan Pelur Kendali Tapi Buat Anah Merika Harpun Harpun Begitu Di Embargo Nol Menem Cobakan Nanya Itu Pas Isin Santa Cruz Hanya Orang Nekat Aja Teman Saya Kasar Duduk Sediri Lantai Sama Anak Anak Coba Kita Belajar Dari Sistem Gambar Skema Gambar Teknik Ini Lepas Kepala Perang Ganti Dulu Dengan Semen Tanpa Sir Timbang Tembak Yang penting Sistem Jalan Jalan Tidak Belok Balik Kesini Aduh Berani Jadi Dipimpin Seorang Mayor Bagus Yang Saya Nakan Jadi Let Call Karena Inovasinya Oh Dia Pinter Terakhir Pensiun Minta Tiga Di Kemhan Juga Pensiun Lepas Lumega Hadir Uji Coba Laut Jawa Lumega Hadir Naik Dari Semarang Saya Tembak Empat Rudal Kosong Kepalanya Sudah Dikanti Satu Gagal Tiga Meluncur Bagus Orang Cuma Lihat Bagus Baru Tahun Berikut Saya Berani Nembak Asli File Life Kepala Di Selat Sunda Rakata Wantam Hari Harpundu Tuh Kenapa Dateng Gelam Antam Lagi Exorcet Dari Fatahila Kelas Kapal Cuma Gini Terbakar Dateng Gelam Juga Kapal Sasaran Kapal Tunda Samudera Bestinya Tebal Kernisinya Dikanti Tadi Panggil Kapal Selam Nanggalan Yang Nanggalan Yang Kemarin Itu Saya Ambil Brevet Nanggalan Juga Ini Sikat Satu Torpedo Put Tenggelar Jadi Saya Saya Pelaku Berkali-kali Saya ikut Latihan Penembaka Rudal Dan Torpedo Tolong Dipikirkan Lagi Kita Kemarin Ada Sedikit Itu Polemik Kenapa Kapal Selam Kita Gak Pake Torpedo Ini Orang Gak Ngerti Pasti Ngomong Begitu Kenapa Kapal Selam Kita Gak Pake Peluru Kendali Pakai Boleh Silahkan Dia Jarnya Lebih Jauh Tapi Dia Tidak Tenggelamkan Kapal Karena Dia Terbangnya Di atas Air Kenanya Pasti Di atas Di lambung Atau Bangunan Atas Lainnya Terbakar Mungkin Dia lumpuh Tapi Tenggelam Nah Kalau Apa Istilahnya Kita Tim Tim Apa Itu Kepakaran NBCD Tim Itu Bagus Dia Bisa Perbaiki Itu Kita Sudah Buktikan Malvinas Datang Mirat Hantam Dengan AM 39 Exocet Air To Service Tenggelam Terbakar Karena Berlama Terbakar Tidak Ditolong Lama Lama Tenggelam Tapi Yang Tidak Sempat Tenggelam Sempat Diperbaiki Jadi Jadi Orang Harus Pikir Satu Itu Kedua Rudal Boleh Jauh Tapi Tidak Satupun Sonar Yang Mampu Sejauh Itu Kapal Slam Mengandalkan Sonar Paling Dia Cuma 40.000 Yard Maka Untuk Nembak Jauh Dia Harus Pake Pasif Mode Jadi Dia Cuma Dengar Aja Ada Baling 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 Itu Bisa Sampai 80.000 Sampai 100 80.000 Masih Dia Bisa Dengar Apalagi Kapal Itu Besar Baling Dia Cuma Tau Disana Ada Sasaran Arah Jarak Berapa Tau Pasif Pasif Dan Di Laut Itu Gelom Lekrom Hati Melewati Layar Layar Jadi Orang Lekrom Tau Jadi Jadi Kalau Kita Hearing Disana Sonar Mungkin Sasarannya Disana Oleh Sebab Itu Peluru Kendali Diloncurkan Dari Kapal Selam Dia Harus Open Large Large Medium Small Large Dan Dia Dan Pasti Ada Kapal Selam Habis Kapal Selam Lain Kalau Dia Tembak Dari Baringan Jarak Fix Terbang Nanti Kira-kira Jarak Mungkin Tinggal 15 Kilo 10 Kilo Dia Baru Buka Tumpul Jadi Kalau Tidak Tidak Tapi Torpedo Pasti Tenglam Kepal Kepal Kedua Tolong Diingat Torpedo Sekarang Jangan Bayangkan Seperti Torpedo Berang Kedua Torpedo Sekarang Itu Peluru Kendali Jadi Torpedo Itu Disebut Wire Guided Torpedo Torpedo Itu Bisa Dikendalikan Sampai 40 Rp Pakai Kabel Kita Di Konsul Kita Pakai Joystick Kalau Sudah Jarak Maksimum Dia Putus Kabel Ini Masih Cari Tung 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 Dia Cari Sendiri Torpedo Itu Jadi Kalau Kita Pakai Bulk Kita Harus Mahal Kapal Selam Jadi Mahal Harus Tambah Satu Section Harus Tambah Sistem Jadi Saya Kembali Ingin Tegaskan Begini Saya Enggak Pernah Tahu Isinya Kapal Saya Mesti Belajarlah Frame Itu Tapi Yang Saya Mau Tegaskan Yang Dua Itu Yang Maestral Kelas Itu Jelas Itu Kapal Tua Dia Buatan Tahun Tujuh Tujuh Mulai Operasi Tahun Lapan Satu Lebih tua Dari kapal Kita Paling Tua Kalau Kapal Tua Kapal Itu Dari Nol Dia Nol Sepuluh Dua Puluh Tiga Puluh Empat Nol Ke Sepuluh Dia Makan Midlight Modification Baru Masa 20 Over Full Over Masa Lai 30 Midlight Lagi Begitu Dia Lewat 30 Kepal Tua Deformasi Di Bangunan Gading Menipis Plat Jadi Bapak Kongret Ingin Memberikan Saran Untuk Di Evaluasi Kembali Saya Kira Harusnya Sudah Panggil Harus Terima Jangan Pokoknya Jangan Lagi Sudah Bukan Waktu Pokoknya Apalagi Kita Ini Hanya Kementerian Kementerian Sebenarnya Pada Tataran Polisi Panggil Panggil Mahateng Kepala Staff Anggatan Kita Duduk Rame Mari Kita Pilih Strategi Kita Apa Raya Kamu Rumuskan Strategi Operasi Kalian Strategi Kita Ini Apa Kebutuhan Kamu Saya Yang Cari Duit Saya Bayar Gitu Bukan Saya Pegi Beli Ini Fantasi Menhan Dan Saya Bila Begini Ini Tolong Yang Mati Juga Saya Katakan Sama Adik Adik Saya Mengalami Bikin Blueprint 10 Tahun Dan Itu Pun Saya Maksih Balik 333 Tidak Berani 10 Tahun Tidak Berani Ada Perubahan Tadi Itu Pun Dalam Kontrak Waktu Saya Bikin Sigma Ada Klausal Future Growth Jadi Kalau tahun 2006 Berubah Kita Sudah Dia Harus Kalian Sudah Kontrak Harus Rubah Itu Itu Harus Buat Ini Kan 10 Tahun Ini 1,9 Miliar Dolar Bapak Pernah Setuju Masuk Blubuk Tapi Saya Bukan Pak 1,9 Bawa Kesini Tidak Begitu Bapak Tau Skema Pembayaran Suatu Pengadaan Itu Ada Aturannya Terminasinya Ada Begitu Kontrak Efektif 10-15% Tergantung Kita nego Terutama KAE Itu Mungkin 10 Kalau Dalam Mungkin 15 Sisanya 6-7 Termin Kemajuan Sekian Sekian Kita Bayar Lagi Sampai Terakhir Dia Serahkan Kapal Itu Sama Kita Kita Masih Tahan 10% Untuk Garansi Periode Kalau Berlewat Garansi Ambil 10% Selesai Berapa 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 Garansi Periode Rata-rata Satu Tahun Tergantung Kontrak Kita Sekarang Pertanyaan Saya Kalau Dulu Saya Ambil Itu Uang Dari Pak Quick Pak Saya Pegang Itu Uang Katakan Masuk Angkat Laut Setelah Saya Baris 10% 15% Sisanya Saya Taruh Di Bank Ada Ada Bunga Saya Tidak Cukup Apalagi 1760 Trey Tolong Mbak Rat Mempertikan Ini Saya Sekali lagi Saya Tidak Menuduh Bapak Cuma Saya Menyampaikan Perspektif Saya Secara akademik Dan Saya Melakukan Itu Berdasarkan Pengalaman Empiris Baik Terima kasih Pak Pak Apa yang Bapak Ingin Sampaikan Tentang Rencana Ini Kongretnya Saran Dari IMS Seperti Apa Saran Dari Kami Di Indonesia Institute For Marketing Studies Ini Memang Perlu Ditinjau Kembali Pak Berdasarkan Masukan Masukan Dari Berbagai Kalangan Pak Khususnya Kalau Dari Kami Tadi Kan Beliau Menjelaskan Kami Akademisi Meneliti Masalah Pengadaman Dan Kami Juga Pernah Melakukan Ada Kajian Akademis Ada Kajian Imperis Juga Dua Dua Kami Padukan Kami Lihat Pengadaan Saat Ini Kan Ya Kok Tidak Pas Dengan Kajian 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 Kami Ini Beliau Memberikan Masukan Masukan Ini Bisa Diterima Sehingga Everybody Happy Nanti Yang Ngawai Kapal Juga Happy Yang Baling Sesuai Dengan Rensail Jadi Angkatan Laut Konkretnya Begini Pak Tolong Hilangkan Top Down Satu Kedua Jangan Beli Lagi Kapal Bekas Yang Ketiga Bangun Dalam Negeri Itu Konkretnya Begitu Sudah Kita Ini Saya Bukan Saya Bahwa Ada Perang Itu Mungkin Ada Tapi Sangat Kecil Sudah Jangan Jangan Bernostalgia Jepang Asia Timur Raya Lagi Sudah Nggak Ada Untuk Kita Kita Dulu Sampai Pendidikan Selalu Serangan Darutara Negara Musang RRT RRT Di sini Investasi Begitu Banyak Di Indonesia Untuk Apa Saya Saya Sudah Jajah Ekonomi Kamu Katakan Lagi Perang Asimetris Perang Sudah Tidak Tidak Seperti Dulu Sudah Ada Proxy War Ada Bahkan Sampai Narkoba Itu Perang Asimetris Baik Pak 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 Laksamana Luar Biasa Ini Kongret Sekali Jelas Dan Menurut Saya Sangat Paparan Sangat Clear Jadi Ini Menjadi Masukan Buat Negara Karena Nantinya Akan Ken Konkret Jangan Jangan Lagi Ada Polisi Yang Top Down Yang Kedua Penting Kita Punya Pengalaman Jangan Lagi Membeli Barang Bekas Dan Yang Ketiga Tumbuhkan Industri Dalam Negeri Itu Yang Penting Ini Kongret Sekali Ini Saya Kira Terima Kasih Pak Ken Kita Ketemu Lagi Nanti Terima 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 Baik Sampai Kita Bertemu Lagi Berikutnya Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai